Intro Buk 2371 Iwan mengalahkan Raja Iblis dan Bos Selatan Bagaimana mungkin Arthur, Agus dan semua keluarga Hilton dan Broto tercengel Mereka semua terengangnya menatap Iwan tak percaya Meskipun Iwan mampu melawan Raja Iblis dan Bos Selatan Mereka semua menganggapnya sebagai arogansi Tak satu pun dari mereka Mengira bahwa Iwan benar bisa melenyapkan Raja Iblis sendirian Itu sangat tidak nyata sehingga tidak ada satupun dari mereka yang percaya Dengan apa yang baru saja mereka saksikan Wah baiklah tembus nadian luar biasa Arthur dan Agus tersentak kegirangan Mereka semua tadinya mengira Iwan pasti akan dinasa dan akan menyerah keluarga Gumbelar bersamanya Karena menolak mundur Baru pada saat inilah mereka akhirnya memahami bahwa Iwan mampu mencapai apa yang terjadi Mereka semua telah meremehkan Iwan Raja Iblis yang merupakan individu paling kuat di medan perang dan bahkan Bos Selatan terluka parah Tampaknya sangat mungkin bagi keluarga Gumbelar Untuk menang dan mereka semua sangat senang Oh tidak bertentangan dengan kegembiraan mereka Keluarga Hilton dan keluarga Broto semuanya terjengang Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis dan Bos Selatan akan kalah dari pemuda seperti Iwan Jadi ini mengejutkan mereka Tak satu pun dari mereka yang mengerti bagaimana Iwan memunculkan kekuatan energi potensial yang begitu kuat Sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang bisa menerima apa yang baru saja terjadi Lebih buruk lagi dengan kematian Raja Iblis dan Bos Selatan yang terluka parah Sebagian besar keunggulan mereka atas keluarga Gumbelar lenyap begitu saja Mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya cara untuk melawan Iwan dan yang lainnya Mereka tidak punya cara untuk melawan keluarga Gumbelar apalagi melenyapkan mereka Jadi tidak ada keraguan bahwa mereka akan segera dikalahkan Seperti yang diharapkan dari kekuatan energi potensial warna pedang yang diberikan Master Wulio kepada aku Iwan menghala nafas lega Iwan awalnya khawatir bahwa kekuatan energi potensial mungkin tidak cukup untuk menjatuhkan Raja Iblis dan Bos Selatan Kenyataannya membuktikan bahwa kekuatan energi potensial warna pedang jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Iwan Meskipun Bos Selatan tidak terbunuh saat itu juga Iwan puas bahwa Raja Iblis telah dijatuhkan Dengan hilangnya Raja Iblis, Bos Selatan tidak berdaya Bug 2372 Bos Selatan bercaplan untuk mati Iwan mendengus Mengambil keuntungan dari cedera Bos Selatan Iwan bergegas dan menguncurkan penjarahan bumi Energinya berkumpul di ujung jaringnya dan menyerang Bos Selatan Brengsek Ekspresi Bos Selatan menjadi gilap dan berusaha untuk bangun Jika itu terjadi di masa lalu Dia tidak akan pernah menganggap serius Iwan Tetapi karena dia terluka parah dan Iwan sepertinya memiliki banyak trik Bos Selatan menyadari bahwa dia tidak berdaya di hadapan Iwan Karena tidak berani menghadapi serangan Iwan secara langsung Bos Selatan berhasil lolos dari serangan tersebut dan berteriak Tetua Hilton Iwan terlalu tangguh dan kita bukan tandingannya Ayo mundur Dengan kemakian Raja Iblis dan Bos Selatan sendiri terluka parah Tidak ada lagi yang mampu mengalahkan Iwan dan Arthur Jika mereka terus berpahan dan melawan keduanya Bos Selatan tahu bahwa dia akan mati dan menolak menerima nasibnya Seketika Bos Selatan memutuskan untuk lari Meskipun Iwan dan keluarga Gumlar menang Keluarga Hilton dan keluarga Broto juga merupakan kelompok yang kuat Dan selama mereka mundur tepat waktu Keluarga Gumlar mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka Ya itu benar Keluarga Hilton bersiap untuk mundur Devon tersentak dan memesan Dengan meningkatkan situasi Devon tidak berani bernimpi untuk melenyapkan Iwan dan keluarga Gumlar Dan hanya ingin memimpin keluarganya keluar dari situasi berbahaya ini Begitu mereka berhasil meledakan diri Dia bisa selalu bekerja sama dengan Bos Selatan untuk merencanakan serangan lain Broto mundur perintah Bos Selatan Mengikuti perintah mereka Keluarga Broto dan keluarga Hilton bergerak cepat Dan mulai berkumpul menuju Devon dan Bos Selatan Ronnie dan Joel juga bergegas menuju mereka dengan harapan bisa berkumpul kembali Kamu tidak akan lolos begitu saja Hindui cantil Perhatikan kata-kata aku Hentikan Ronnie dan Joel pergi ke Bos Selatan Paman Agus tolong bekerja sama dengan para tetua untuk menangani Keluarga Hilton dan keluarga Broto Blokir mereka satu sama lain Iwan bereaksi cepat dan membuat pengaturan Iwan tahu bahwa meskipun keluarga Gumlar menang saat ini Keluarga Hilton dan keluarga Broto masih kalah jumlah Dan jika mereka semua berkumpul Mereka mungkin bisa membuat jalan dan meledikan diri Oh, itu terjadi Jika itu terjadi mustahil untuk menjatuhkan Bos Selatan Oleh karena itu Iwan mengatur agar Henry, Candil, dan Agus Membagi musuh mereka menjadi tiga wilayah Dengan harapan dapat menjatuhkan mereka satu persatu Bab 2373 Ya Tuan Candil dan Henry segera menyerang Ronnie dan Joel Bos Selatan kalah dan tidaklah bisa lagi menjadi ancaman bagi Yuda dan Tari Kedihannya John yang bisa melindungi mereka Ronnie, Joel beraninya Kamu berencana membunuh anakku Kamu akan membayarnya hari ini Aulus melangkah maju dengan tatapan kesal di matanya Dia tahu bahwa ketika Benjaga melindungi Joel dan Ronnie Jadi Aulus khawatir Henry dan Candil mungkin tidak bisa menghentikan mereka sendiri Oleh karena itu Aulus memimpin beberapa praktisi belediri yang terampil Untuk menyerang Membantu Henry dan Candil dari belakang Karena Ronnie dan Joel adalah dalang dibalik pembunuhan Jonas Ini adalah kesempatan sempurna bagi Aulus Untuk membalaskan dendam putranya sekarang Setelah Iwan membalikkan keadaan melawan Bos Selatan Jadi tidak mungkin dia membiarkan pelakunya meledihkan diri Soal Henry, Candil dan Aulus mendekat Mereka masing-masing menuncurkan diri untuk menghentikan Ronnie dan Joel berkumpul kembali dengan Bos Selatan Oh tidak Ronnie dan Joel memucap dan mundur Mereka berdua masih muda dan tidak berdaya untuk membela diri dari Henry dan yang lainnya Untungnya selain tiga penjaga yang dikurung Iwan oleh Hordin Sasyidakmar Tiga penjaga yang tersisa semuanya adalah petarung terampil Yang mungkin bisa menangkis musuh Tetap saja tampaknya tidak mungkin mereka bisa menembus pertahanan Aulus Sementara itu Agus mengikuti perintah Iwan dan memimpin para tetua Untuk menghentikan keluarga Hilton dan keluarga Broughton berkumpul kembali Dengan Bos Selatan dan Devon Kekuatan energi potensial yang dimiliki Iwan sebelumnya mengejutkan setiap jiwa Dan dengan campur tangan Agusul Sel keluarga Hilton dan keluarga Broughton menjadi panik Tidak dapat melewati pertahanan keluarga Gumbelar Bos Selatan dan Devon harus menghadapi Iwan dan Arthur di tengah medan perang Keluarga Hilton dan keluarga Broughton dengarkan Anda punya satu kesempatan saya orang yang penyayang dan jika Anda bersedia menyerah Keluarga Bular akan menyelamatkan nyawamu Arthur Merau Dia tahu bahwa keluarga Hilton dan Broughton hanyalah pion dan bukan masalah dengan kedua belah pihak beranti Arthur memutuskan sudah waktunya begini untuk meminimalkan korban Ber-2374 Oh, saat kata-kata Arthur jatuh Keluarga Broughton dan Hilton langsung mulai bimbal Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berpengalaman Iwan melirik Arthur dengan hormat Terkesan karena dia berhasil membangkitkan semangat mereka hanya dengan beberapa kata Jangan dengarkan dia Selama kita berkumpul kembali kita bisa keluar dari sini bersama-sama Bos Selatan buru-buru mencoba menghibur bawahannya Tapi sudah terlambat Tetua Bular benar Kita hanya datang untuk Bos Selatan dan Hilton tua tidak ada di antara kalian yang seharusnya terseret ke dalam hal ini Selama kamu minggir dan berhenti membantu mereka Keluarga Bular dan aku tidak akan menyakitimu Iwan menambahkan kata-katanya dengan bergema jauh di dalam hati orang lain Dia tahu bahwa keluarga Hilton adalah keluarga kuno yang memiliki rasa Memiliki yang sama Sehingga sebagian besar keluarga Hilton akan mengikuti telefon sampai maki jika diperlukan Namun hal yang sama tidak berlaku pada bawahan Bos Selatan Sebagai penguasa komunitas doa tanah Orang-orang yang berkumpul untuk bekerja di Bos Selatan terutama melakukannya demi ketenaran dan kekayaan Karena Iwan dan Abtur berjanji tidak akan menyakiti mereka Kemungkinan besar orang-orang ini akan berhenti bekerja untuk Bos Selatan Selama semua orang yang bekerja untuk Bos Selatan mundur Keluarga Bular dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Hilton dan mencegah jatuhnya korban dalam skala besar Tuan Bus Nadi Tetua Bular kami tidak bermaksud Kami bersedia menyerah Seperti prediksi Iwan, keluarga Broto yang tak terhitung jumlahnya hancur di hadapan tekanan dan melihat Bos Selatan sekarang Karena Iwan berjanji tidak akan menyakiti mereka Seseorang melempat keluar dari medan perang dan berdiri di samping dan banyak orang lainnya segera mengikutinya Dalam sekejap mata, sebedien besar keluarga Broto menyerah kecuali beberapa tokoh kuat dalam keluarga Seperti tiga penjaga bersama dengan keluarga Hilton Meski begitu, keluarga Bular langsung mendapatkan keunggulan absolut dan hanya masalah waktu sebelum mereka menang Kalian semua brengsek Bos Selatan menggurutu karena frustasi Bertentangan dengan kemarahannya, Iwan dan Abtur mengamati bahwa Hendry dan Agus telah mengendalikan segalanya Sehingga sudah waktunya bagi mereka untuk fokus melenyapkan Bos Selatan dan Devon Tetua Bular, tolong urus keluarga Hilton tua ini Aku akan menangani Bos Selatan, kata Iwan Tentu, Abtur menganggup dan melompat ke arah Devon Setelah mengetahui bahwa Bos Selatan dan Brony bekerja sama untuk membunuh Jonas Abtur sangat ingin membunuh Bos Selatan sendiri Namun dia terluka parah oleh ajaibri sebelumnya Dan karena kekuatan Bos Selatan menyangi miliknya Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Bos Selatan Iwan sebaliknya punya banyak trik Jadi sepertinya lebih aman menyerahkan Bos Selatan kepadanya Bab 2375 Bos Selatan, ini saatnya kamu mati Iwan melayangkan pukulan kuat ke arah Bos Selatan Iwan bercanakal, kamu mungkin menang kali ini Tapi aku tidak membiarkanmu lain kali Bos Selatan menggurutu dengan keras Dia ingin memimpin bawahannya untuk bergabung dengan keluarga Hilton sebelum membuat jalan keluar dari kediaman Namun karena sebagian besar keluarga brutal menyerah Harapan terakhirnya hancur Selain itu, dia tahu bahwa dia bukan pandangan Iwan Yang tampaknya memiliki trik yang tak ada hadisnya Dan jika dia bersikeras untuk tetap tinggal Dia pada akhirnya akan ditangkap dan dibunuh Dia hanyalah seorang laki-laki dan dia takut mati sama seperti yang lain Dengan memikirkan itu Bos Selatan melompat dan mulai melayakan diri dari medan perang Ngetahui bahwa Iwan dan Arthur tidak dapat menghentikannya Ada pun para keluarga brutal yang belum menyerah Dan sekutunya Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk memikirkan mereka sekarang Karena nyawanya sendiri dalam bahaya Bos Selatan, kenapa kamu? Ekspresi Devon menjadi gelap ketika dia melihat Bos Selatan berlari Setelah keluarga brutal menyerah, keluarga Hilton sudah berjuang untuk menangkis keluarga Gumbelar Yang membuatnya bingung Bos Selatan mengambil kesempatan itu untuk kabur Tindakan tercela Bos Selatan membuatnya marah Tetapi saat ini, Arthur menyerang dengan sekuat tenaga Dan Devon hanya bisa fokus untuk melawan Kamu tidak akan bisa lolos semudah itu Iwan mendengus dan mengekskusi Pantam Steps untuk mengejar Bos Selatan Namun Bos Selatan masih merupakan praktisi bila diri yang kanduh dan berhasil unggul di depannya Jadi dia berjuang untuk mengejar ketinggalan Mes melihat dia tidak bisa menutup jarak antara dia dan Bos Selatan Iwan mulai panik dan dia mengirim tiga belati beracun terbang ke arah Bos Selatan Untuk menghentikannya Nah, hal yang sama tidak akan berhasil padaku dua kali Kamu terlalu naif jika berpikir ini bisa menghentikanku Bos Selatan mencibir Dia tahu tentang belati beracun sebelum ini Dan Devon menggunakannya sebelumnya Jadi dia bersiap Dia mengayunkan wangannya melepaskan belumbang energi sejati yang kuat Untuk menjatuhkan belati itu Tanpa menghentikan jejaknya Dia menyelebu menuju pintu kediaman Begitu dia berhasil keluar dari kediaman Dia akan dapat memanfaatkan lingkuan sekitar Membuat Iwan semakin sulit mengejarnya